Masih soal kuliner lidah dan ini lidah sapi yang kini makin populer di cari pecinta kuliner. Soalnya kalau diolah dengan benar, rasa dan kelembutannya tuh memanjakan banget gitu. Anda mau nggak stick lidah atau lidah yang diolah jadi lidah asap? Wah, dua-duanya best. Yang ini stick lidah. Yang ini lidah asap yang empuk dengan aromanya yang khas. Cocok banget buat santapan siang ini. Tapi perhatikan dulu ya cara pengolahannya supaya hasilnya memuaskan. Yuk kita intip cara pengolahan lidah sapi legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1918 di kota Bandung. Selama lebih dari satu abad, tempat ini menawarkan olahan lidah asap dan lidah matang siap saji. Pertama bersihkan lemak yang menempel di lidah sapinya. Nah, dalam mengolah lidah ini salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pastikan bagian kulitnya ini harus dikupaskan. Nah, ini teksturnya termasuk yang agak keras begitu kalau di lidah. Sementara jika bagian dalamnya daging ini, teksturnya ini lebih lembut sehingga mudah untuk dijadikan berbagai olahan enak. Selanjutnya, cuci dan marinasi dengan garam baru direbus sampai matang. Ada yang perlu diingat nih saat perebusan lidah. Api yang digunakan itu harus api yang sedang. Oh, jangan besar-besar banget. Jangan terlalu besar. Tuh, dan perebusannya perlu waktu yang lama. Agak lama. Iya, biar matang. 7 jam lebih ya? Hampir 7 jam. Cuma kita kan ada sep yang hampir 50 tahun ngolah ini. Jadi udah mungkin dari skill. Cara megang, cara ngolah itu akan membedakan rasa dan kualitas. Lidah sapi yang sudah matang kemudian diawetkan sampai beku. Jadi nanti pembeli cuma perlu memenaskan di rumah dan dibumbui sesuai selera saja. Simple, tapi bisa jadi masakan yang mewah kan? Selain lidah asap, olahan lidah sapi legendaris lainnya adalah stick lidah sapi. Menu kafe di kawasan Braga yang juga sudah berdiri sejak tahun 1918 tuh. Di sini lidah sapi yang sudah direbus dengan aneka rempah dipanggang sambil dibarinasi dengan campuran bawang bombay, bawang putih, dan rosemary. Nah, stick yang sudah matang disajikan dengan kelengkap seperti kentang, sayuran, dan sausnya. Brown sauce, saus mushroom itu. Terus yang satu saus rempah. Yang kebanyakannya itu ada asam sama gurih. Tiga potongan lidah sapi dengan ukuran besar ini sudah cukup bikin kenyang dan bahagia. Ini memang lidah sapi ini dagingnya empuk ya, tadi juga dipotong, tidak sulit, tidak alot begitu. Dan memang rasanya ini basicnya adalah gurih. Namun dengan tambahan saus rempah dan saus mushroom ini turut menambah cita rasa dari stick lidah sapi ini. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat